Pemerintah Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi bekerjasama dengan PT Superplastin, membagikan sejumlah paket makanan, paket berisi susu formula dan sejumlah makanan pendukung. Gerakan ini salah satu bentuk untuk membantu beberapa anak yang menderita stunting. Tingginya angka stunting di kota Tasikmalaya menjadi perhatian bagi semua pihak, baik dari unsur pemerintah maupun pihak swasta. Pemerintah Kelurahan Cipari Mangkubumi bekerjasama dengan PT Superplastin Dolar, membagikan sebanyak 13 paket bantuan kepada 13 keluarga yang anaknya menderita stunting. Paket tersebut berisi susu formula dan makanan pendamping lainnya. Devin Christian selaku perwakilan PT Superplastin mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sumbang sih perusahaan kepada sesama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan giji bagi anak mereka. Devin berharap kegiatan ini bisa ditiru juga oleh perusahaan yang lain. Ini terkait dengan instruksi mungkin ya himbawan dari Pak Pejewali Kota beberapa waktu kebelakangan yang menyatakan memang perlunya kepedulian untuk meningkatkan di kalangan masyarakat terkait masalah kesehatan, baik dari kisi gizi dan sebagainya untuk kalangan yang memang berada di bawah standar hidupnya. Sehingga ada diantaranya yang terutama mungkin saat ini yang dibatuhkan masalah stunting, anak-anak yang kurang gizi, sehingga mungkin dari titik pertumbuhannya ya, jadi pertumbuhannya tidak maksimal. Nah mungkin gambarannya itu memang arahnya untuk ke masa depan, tapi memang harus dibentuk dari sejak awal sekarang ya. Kita dari Superplatin mungkin dengan adanya himbawan tersebut, ya mau ikut serta lah, di dalamnya sedikit banyak ikut membantu. Semoga dari kalangan lainnya, terutama dari biar swasta, pemusaha bisa ikut, anjil juga terjukan. Lurah Cipari Subantri mengatakan, kegiatan ini sejalan dengan instruksi Pak PJ Wali Kota, di mana setiap ASN diharuskan untuk menjadi orang tua asuh bagi penderita stunting. Kedepannya pemerintah Kelurahan Cipari akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan kepada para anak yang menderita stunting. Dengan adanya orang tua asuh ini, diharapkan angka penderita stunting di Kelurahan Cipari bisa berkurang.